lalu pepayahnya dipotong sesuai selera ini biasa teman-teman aku potong kotak-kotak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat semua jumpa lagi di channel aku laili kali ini aku mau berbagi membuat sup pepaya jamur salju untuk bahan-bahannya satu buah pepaya jamur salju secukupnya korma cina merah secukupnya dan gula batu ini aku tambahkan air sekitar 750 ml disesuaikan saja dengan selera teman-teman cuci semua bahan sebelum digunakan teman-teman jamur saljunya direndam terlebih dahulu sampai mengembang seperti ini teman-teman kemudian dicuci bersih dengan air panas atau direbus selama 5 menit bunga saljunya diiris-iris sesuai selera teman-teman dan bagian batangnya ini dibuang teman-teman biji kurma merahnya juga dibuang teman-teman selanjutnya kita kupas buah pepaya selanjutnya kita kupas buah pepaya supaya dipotong sesuai selera ini biasa teman-teman aku potong kotak-kotak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita tuang air secukupnya Ini aku kasih sekitar 750 ml air Teman-teman sekitar 3 gelas Kemudian kita masukkan Semua bahan Korma merah Jamur salju Dan gula batu Dan untuk pepayahnya dimasukkan Terakhir teman-teman Supaya tidak hancur Kita masak terlebih dahulu Jamur salju dan korma merahnya Terlebih dahulu teman-teman Selama 20 menit Baru pepayahnya dimasukkan Setelah 20 menit kemudian Lalu kita masukkan pepayahnya Setelah itu Masak lagi selama 5 menit Setelah kita masak lagi selama 5 menit Lalu diangkat teman-teman Jangan terlalu lama merebusnya Supaya mukuanya tidak hancur Sop pepayah jamur salju Sop pepayah jamur salju siap untuk disajikan Selamat mencoba teman-teman Semoga teman-teman suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Tunggu video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh